Dengan penyataan saya kemarin, semua media, bukan semua ya, banyak media yang harus bertanya, jadi kami tadi harus melayani dua media di teman-teman, saya ingin mengingatkan. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan jangkan yang berulang tahun ke 10. Yang berulang tahun ke 10, mudah-mudahan usia yang ke 10 ini makin mantap. Tapi mantapnya seperti apa, mudah-mudahan tidak makan tabungan. Kalau sudah makan tabungan tidak ada pendapatan, tapi 10 tahun, kawan-kawan membentuk wadah ini pasti punya cita-cita, pasti. Dan saya kira kemarin juga dibentuk karena dalam rangka suasana politik. Tentu hari ini berbeda, dan saya yakin berbeda. Karena pada saat dibentuk di tahun 2014, dengan 10 tahun kemudian di 2024, misinya sudah berbindah. Satu kemarin ke utara, sekarang ke selatan. Ada pelajaran yang kemudian mesti kita catat dengan baik dari wadah ini. Satu, bagaimana keyakinan diri, sikap, konsistensi bisa ditunjukkan. Bukan karena orang, tapi karena sikap si orang. Kalau kita berada pada kesamaan, cita-cita, visi, pikiran, sampai pada sikap, rasanya kawan-kawan ini akan berada pada jalan yang benar. Kalau misinya pemisaris, akan berbeda. Kalau misinya direksi, akan berbeda. Kalau misinya ingin jadi penutri, juga berbeda. Tapi sah enggak sah? Saya hormati. Tapi kalau dikatakan itu politik, itu ada moralnya, ada fungsinya, ada etikanya, ada aturannya. Kalau kemudian itu kita lakukan, maka kita akan berada pada situasi. Cuma, kalau dia membuat statement sebagai sebuah pilihan, pada saat ini kita berbeda, saya hormati. Dan itu dikatakan mestinya diawal. Jadi kalau suatu ketika Bapak Ibu kawan-kawan besok tidak bergabung dalam suasana ini, dan akan berpindah kepada yang lain, statementnya harus di awal. Agar kemudian diantara yang bisa memahami situasi itu. Selama bulan tahun, benar-benar makin semangat. Dan kita tidak akan pernah berpuji mengatakan demokrasi dan membeli arah ini. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!